Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe Dorma Techno untuk dapetin update terbaru tentang bocoran smartphone yang akan dirilis dan info smartphone baru saat dirilis Halo Youtube, nama gue Arief dan selamat datang di Dorma Techno Channel So kali ini gue bakal ngasih review ke kalian tentang Redmi Note 7 yang sudah gue pakai sekitar 2 minggu kebelakang Varian yang gue review ini punya RAM 3GB dengan Storage 32GB alias varian paling rendah Kemudian info ini pastinya adalah HP distributor karena seperti yang kalian ketahui sendiri, HP ini masih belum bisa ditemui secara resmi di Indonesia Jangankan resmi, TKDN saja belum masuk sampai video ini dibuat Yang pasti, ROM yang terpasang di HP ini adalah MIUI versi Cina Oke, segitu aja bahas-bahasinya Langsung kita mulai ke reviewnya Desain Redmi Note 7 bukan sesuatu yang istimewa di dunia smartphone di kelas menengah Bodi kaca, layar full view, water drop notch, dua kamera, tombol fisik tradisional Semua itu akan sangat mudah kita temui di smartphone kelas menengah lainnya Tapi, hey Ini Redmi bro Untuk sebuah produk yang tahun-tahun sebelumnya duduk di kasta bawah dan sering diremehkan serta di cap HP Miss Queen Redmi mulai serius meninggalkan image buruk tersebut Yang build qualitynya buruk lah, desainnya monoton lah, materialnya murahan lah, harganya kere lah Semua itu sudah mulai ditinggalkan oleh Redmi Eh, kayaknya yang terakhir masih deh Yang harganya murah Yang bikin gue pangling dan salut sebenarnya bukan desainnya tapi build qualitynya Redmi Note 7 berhasil mengubah stigma gue ke ponsel Redmi yang dulunya masih jadi produk Xiaomi Atau bahkan miss serisnya Xiaomi di segmen menengah Yang selama pengalaman gue pake selalu terkesan ringkih Bahannya tipis murahan Dan catnya gampang ketomben kalau dipakein case FYI, gue dulu pernah pake Redmi Note 2, Note 3, dan yang terakhir pake Mi A1 Well, di Redmi Note 7, kalian bakal ngerasa punya HP mahal yang gak malu-maluin lagi ditenteng kemana-mana Bodinya didesain dengan sentuhan premium Material bodinya kaca corning Gorilla Glass 5 Depan dan belakang dengan gradasi warna yang cantik Layar kekinian full view display dengan notch yang juga kekinian Serta letak dual camera belakang, LED flash, dan marker 48MP AI dual camera Menambah estetika desain bodinya Bagian dagunya yang cukup lebar sebenarnya cukup mengganggu Namun kehadiran LED notification membuat dagu yang lebar ini jadi sedikit bermanfaat Bagian frame yang berubahan polikarbonate juga terkesan kokoh Tercatat ada lubang-lubang yang komplit Speaker grill yang nyaring Ada infrared blaster Tombol fisik yang kokoh Kaca belakang dengan lapisan oliofobi coating Sehingga gak mudah kena ceplakan sidik jari Namun sayangnya jenis slot SIM tray-nya masih hybrid Sektor muka juga digarap dengan cukup serius oleh Redmi Redmi ngasih sentuhan oliofobi coating dengan baik di layarnya Sehingga sidik jari tidak rawan menempel Dan yang terpenting Pengalaman bermain game akan jadi lebih nyaman Karena layarnya jadi cukup licin saat digunakan Layar ini punya bentang 6,3 inci dengan panel bertipe IPS beresolusi Full HD plus 2340 x 1080 piksel Aspek rasio 19,5 banding 9 Kepadatan piksel 400 ppi 81% rasio screen to body Dan diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass 5 Layar ini ngasih pandangan yang jernih dan tajam dengan resolusi dan kepadatan pikselnya yang tinggi Lebih nikmat lagi karena aspek rasio layar dan notch mungilnya membuat efek full view display semakin terasa Semoga isu layar burn in yang ramai di Redmi Note 5 dan Mi A1 beberapa waktu lalu Tidak dibawa-bawa di Redmi Note 7 ini Satu hal yang jadi perhatian fanboy Xiaomi biasanya adalah performa di sektor platform Sektor lain bisa dikesampingkan seperti spek kamera, built-in quality, bentuk HPnya kayak gimana, bahkan garansinya ada atau enggak Yang penting jeroannya ngebut, OSnya gampang di custom, baterainya gede, dan harganya ramah di kantong Intinya sih price to performance-nya harus jadi yang paling unggul Untungnya Redmi Note 7 mengakomodasi semua hal barusan Chipsetnya Snapdragon 660 dengan 8 inti cryo 260 14nm Dimana setengahnya diset pada clock speed maksimalnya yaitu 2,2 GHz Jadi CPU-nya Adreno 512 juga cukup handal untuk rendering grafis, bahkan yang berat-berat Skor antutunya ada di angka 140 ribuan Chipset tersebut bisa ngasih gaming experience yang baik bahkan di versi terendah dengan RAM 3GB Seperti yang saya gunakan Untuk main PUBG Mobile bisa dapat settingan medium dengan frame rate high dan masih sangat nyaman untuk dimainkan Tidak ada isu panas berlebihan saat bermain game, bahkan saat HP ini digeber main PUBG Mobile sampai baterainya habis Dari kondisi full charge, ketahanan baterainya untuk pemakaian normal bisa bertahan hampir 19 jam dengan sisa 33% Dalam waktu 19 jam tersebut, total 6 jam setengah dipakai untuk bermain game PUBG Mobile dengan settingan grafis high Kapasitas baterainya memang tidak terlalu besar, namun chipset yang digunakan secara optimal mampu memaksimalkan efisiensi penggunaan daya Untuk pengisian, HP ini dibekali dengan charger 5V 2A yang mampu mengisi daya dari 33% sampai penuh dalam waktu 1,5 jam Jika ingin lebih cepat, kalian bisa beli kepala charger yang sudah UC 3.0 Jika untuk game dengan grafis berat tidak ada kendala, seharusnya untuk game-game lainnya yang lebih ringan seperti Mobile Legends, Brawl Stars, dan lain-lain bisa dilebas dengan enteng Intinya sektor ini sudah tidak diragukan lagi sangat memuaskan untuk kalian yang suka bermain game Kekurangannya sih mungkin ada di gaming experience di mana masih ada banyak banner notifikasi liar yang seringkali mengganggu saat main game Seharusnya sih MIUI ini pakai aplikasi bawaan semacam game space biar lebih nyaman saat gaming Tapi karena HP ini nggak ada embel-embel gaming, ya saya sih nggak bakalan protes ya Kalian bisa keinstall aplikasi pihak ketiga buat menyelesaikan gangguan ini Untuk OS, saya nggak bakalan komentari bagaimana pengalaman gunaan karena unit yang saya pakai ini pakai ROM versi China Jadi saya sangat maklum kalau banyak sekali bloatware di HP ini Semoga saat nanti datang ke Indonesia, semoga ya, UI di HP ini bisa lebih ramah Nah, sektor inilah yang selalu jadi bulan-bulanan netizen yang budiman Masalahnya jelas banget, di bawah dua kamera utama ada tulisan 48MP AI Dual Camera Yang pada kenyataannya resolusi defaultnya disetting di 12MP saja Jadi saat kita buka aplikasi kamera tanpa mengubah settingan dasarnya Otomatis resolusinya akan berada pada angka 12MP Berarti resolusi 48MP-nya bohong dong bang? Ya nggak juga sih Perlu dipahami sensor 48MP tersebut adalah sensor ISOCELL GM1 dari Samsung Yang mana native resolusi atau resolusi aslinya benar di 48MP Dengan ukuran pixel 0,8 micron Nah, yang spesial dari sensor ISOCELL GM1 ini Dia punya teknologi bernama Quad Bear atau TetraCell Atau biar lebih gampang kita sebut saja 4 in 1 Dimana bisa menggabungkan 4 piksel asli yang berukuran 0,8 micron tadi jadi 1 piksel saja Sehingga berakibat pada resolusi aslinya yang tadi yang 48MP Turun 4 kali lipat jadi 12MP Namun ngasih keuntungan sensitivitas cahaya yang lebih baik Layaknya sensor kamera dengan ukuran piksel 1,6 micron Ini Samsung sendiri lo yang bilang, bukan saya Metode ini mirip-mirip dengan kamera depan Mi 8 Yang punya teknologi 4 in 1 piksel binding Nah lo, makin bingung kan? Ya, intinya teknologi Quad Bear atau TetraCell ini Bisa ngasih foto yang lebih bagus di kondisi cahaya minim Dengan noise yang lebih sedikit Namun harus mengorbankan resolusinya Ngerti? Kalau nggak ngerti, nanti gue bikinin video terpisah Coba kasih voting di pojok kanan atas Apakah kalian butuh atau nggak? Lah, tapi kan chipset Snapdragon 660 cuma support dual camera sampai resolusi 16MP aja bang Nah ini dia Alasan kenapa settingan kamera default si Redmi Note 7 ini disetting di resolusi 12MP Sebab itu adalah resolusi yang masih bisa didukung oleh Snapdragon 660 Sebab, jika dibahasakan di resolusi yang lebih tinggi Akan timbul crash Nggak percaya? Buat yang udah punya Redmi Note 7 Bisa coba foto di malam hari pakai resolusi 48MP di mode Pro Hitung berapa kali kalian gagal foto karena aplikasi kameranya crash Gimana? Udah percaya kan kalau resolusi kameranya beneran 48MP? Pada akhirnya, pilihan kembali ke kalian Mau pakai resolusi 12MP yang handal di low light Atau mau maksa di 48MP biar bisa cetak foto narsis kalian di billboard? Lagian hasil foto 12MP-nya sama sekali nggak mengecewakan go Ditambah lagi, Redmi Note 7 punya AI yang cukup cerdas Dan bisa menyesuaikan dengan setiap scene yang sedang kita pakai Eh bentar, boleh asumsi nggak sih? Kalian mikir nggak sih? Kok Redmi Note 7 ini sampai sekarang belum ada kabar bakal dijual di luar Tiongkok? Apa gara-gara isu kameranya yang sering crash ini? Jadi, mungkin si Redmi masih mikir-mikir buat merilis produk ini ke pasar Takutnya banyak yang komplain Jadi, sekarang lagi dicari solusi cepat-cepatnya Gimana menurut kalian? Oke lanjut ke perekaman video Resolusi perekaman video maksimal yang didukung adalah Full HD 1080p 60fps Sedang untuk slow-mo di resolusi 1080p 120fps Kamera belakangnya juga mendukung Gyro Ace Untuk perekaman video yang bakalan aktif di resolusi berapapun Jadi lebih aman dari goncangan saat merekam video Ini adalah perekaman video 1080p di 30fps Image Stabilization-nya on Cuma kalau di layar live preview-nya disini Masih shaky sih Cuma nggak tahu nanti kayak gimana Shaky atau nggak Dan ini adalah kamera depannya Kayak gini Tidak terlalu shaky Lumayan oke Tidak tahu hasilnya nanti kayak gini Sensor-sensornya juga lumayan lengkap Cuma nggak ada NFC aja Yang memang jarang ditemui di HP kelas menengah So segitu aja review Redmi Note 7 kali ini Semoga videonya bermanfaat Bantu share video ini ke media sosial kalian Dan ke grup komunitas kalian Biar simpang siur mengenai resolusi kamera terjawab Berikan pendapat kalian Atau jika ada yang kurang jelas Tuliskan di kolom komentar Like jika kalian suka video ini Dislike aja kalau kalian nggak suka Beneran nggak apa-apa Dislike aja kalau kalian nggak suka Ari pamit Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax